Intro Pertanyaannya adalah Tuliskan gamet yang terbentuk dari individu dengan genotip sebagai berikut Genotip yang ditunjukkan yaitu A besar A besar B besar B besar Untuk menyelesaikannya perlu kita tahu terlebih dahulu apa itu gamet Jadi gamet itu merupakan sel haploid atau sel yang tidak berpasangan Dia mengandung sifat atau materi genetik yang nantinya akan diturunkan atau diwariskan Gamet terbentuk dengan tujuan untuk fertilisasi Gamet ini dapat ditentukan dari genotip suatu individu Genotip sendiri merupakan sifat yang tidak tampak dari luar Namun mengandung susunan gen untuk menentukan sifat dasar suatu makhluk hidup Jadi genotip ini tidak nampak Yang nampak di ciri fisik suatu individu itu disebut sebagai fenotipnya Nah genotip sendiri ini dibedakan menjadi tiga jenis Yaitu ada genotip homozygote dominan Genotip homozygote resesif Dan juga genotip heterozygote Untuk genotip homozygote dominan Itu mengandung dua gen dominan yang sama Dan biasanya disimbolkan dengan huruf kapital Seperti yang ada di contoh Yaitu ada A besar-A besar, B besar-B besar Selanjutnya ada homozygote resesif Dimana resesif ini adalah biasanya sifat yang tertutupi Nah genotip homozygote resesif Itu mengandung dua gen resesif yang sama Dan disimbolkan dengan huruf resesif Yaitu huruf kecil berupa A kecil-A kecil Ataupun B kecil-B kecil Selanjutnya Genotip heterozygote Genotip heterozygote ini mengandung dua gen Atau dua alel yang berbeda Yaitu ada yang satu dia gennya dominan Dan satu lagi dia resesif Yang dominan disimbolkan dengan huruf besar Dan yang resesif disimbolkan dengan huruf kecil Kembali ke soal Di soal diketahui bahwa Genotip yang diperkenalkan Genotip yang disebutkan yaitu A besar A besar B besar B besar Nah kita diminta untuk menentukan gamet yang terbentuk Berikut adalah cara untuk menentukan gamet dari genotip Rumus yang digunakan Rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah gamet yaitu dengan menggunakan rumus dua pangkat N Dimana N disini merupakan jumlah sifat beda dari pasangan alel heterozygote Sekali lagi ya teman-teman dari pasangan alel heterozygote Nah kembali ke soal Diketahui tadi bahwa genotipnya Yaitu A besar A besar B besar B besar B besar Dia hanya memiliki alel yang homozygote Jadi pada genotip itu Dia tidak memiliki alel yang sifatnya heterozygote Oleh karena itu N nya disini Ditentukan sebagai 0 Karena dia tidak memiliki alel heterozygote sesuai dengan rumus yang ditetapkan di atas Nah sekarang yang ditanyakan adalah jumlah dan macam gametnya Penyelesaiannya adalah demikian Jumlah gamet dari genotip A besar A besar B besar B besar yaitu Dua pangkat N N nya adalah 0 Sehingga diperoleh jumlah gametnya yaitu 1 Nah sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Ketika genotip dari suatu individu itu diketahui dia sifatnya adalah homozygote Entah itu dominan ataupun resesif Jumlah gametnya adalah selalu 1 Selanjutnya Macam gamet dari genotip A besar A besar B besar B besar yaitu A besar B besar Jadi hanya ada satu macam gamet dari genotip ini Hal ini sesuai dengan jumlah gamet yang sudah kita hitung sebelumnya ya teman-teman Jadi sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa jumlah gametnya yaitu 1 Sehingga untuk macam gametnya juga 1 Yang perlu diingat lagi bahwa Untuk genotip yang dia sifatnya homozygote Berapapun jumlah gametnya untuk gamet yang ditentukan itu hanya tetap akan 1 Berbeda dengan heterozygote Kalau heterozygote itu jumlah gametnya Untuk menghitungnya menggunakan rumus 2 pangkat N Dimana Nnya akan berubah sesuai dengan sifat yang berbeda dari genotip tersebut Nah itu tadi berkaitan dengan pembahasan penghitungan jumlah gamet pada genotip Sekian yang dapat kakak sampaikan Terima kasih Sub indo by broth3rmax